Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan menjelaskan tentang PID control, PID yaitu pengendalian yang terdiri dari tiga jenis konsep pengendalian Di mana PID ini adalah singkatan dari P, di sini adalah proporsional, I adalah integral, integrator, D adalah derivatif Jadi PID adalah singkatan dari pengendalian dengan konsep proporsional, integrator, dan derivatif Pada bab ini diharapkan kita akan memahami tentang apa itu PID control Diharapkan Anda memahami tentang apa itu PID control Yaitu pengendalian dengan PID, proporsional, integrator, dan derivatif Kemudian memahami fungsi dari setiap term dalam PID control Yaitu apa fungsi P, apa fungsi integrator, dan apa fungsi derivatif Lalu kita akan diharapkan nanti Anda dapat memilih kombinasi yang terbaik Dan bagaimana kita melakukan tune Melakukan tune terhadap PID Untuk beberapa kasus aplikasi pengendalian Itu yang akan menjadi target pembelajaran kita tentang PID control Pertama kita perlu jelaskan Apa itu PID control Apa itu PID control PID berasal dari kata proporsional, integrator, dan derivatif PID control Atau disebut juga dengan pengendalian Three terms control Pengendalian dengan tiga term Pengendalian ini bentuknya bisa bermacam-macam Dimana dia merupakan kombinasi dari logic Sequential, function sequential, kemudian selektor Simple function block Untuk menuju kepada automation system Yaitu sistem otomatis Pengendalian secara otomatis Kenapa kita menggunakan PID control Kenapa? Karena algoritma dari PID ini cukup sederhana Sangat sederhana Mudah untuk dipahami Mudah dipahami Dan mudah untuk dilakukan tune Dibandingkan controller-controller yang lain Simple Easy to understand And easy to do Relatif Itu pemilihan kenapa kita menggunakan Atau kenapa pengendalian dengan konsep PID ini sangat populer Digunakan Di dalam pengendalian kita harus mengenal Action process Yaitu proses action Ini adalah aksi dari suatu proses Aksi proses ya Aksi prosesnya Bagaimana aksi proses Aksi dalam satu proses Lalu 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 Kita Perbandingkan Atau korelasinya Dengan aksi dari Kontrollernya Disini adalah aksi Kontroller Aksi proses Aksi proses Dan aksi controller Apa ini maksudnya Misalnya Perubahan pada valve Dan Perubahan pada Pengukuran Measurement Alat ukurnya Kita sebut Aksinya nanti ada dua Yaitu Direct Atau Reverse Jadi Direct Berarti langsung Atau Reverse Bagaimana aksi Direct itu pada proses Increase in valve position Jadi Ketika valve itu Dinaikkan Posisinya Opennya Atau Kran itu Kita buka Lebih besar Maka Menyebabkan Increase in Measurement Maka Alat ukur Akan menunjukkan Ukuran yang lebih Besar Jadi Opennya Lebih besar Kemudian Yang terukur Pun juga Akan Lebih Besar Outputnya Juga ikut Besar Itu berarti Direct Kalau dia Reverse Itu berarti Valve position Posisi Krannya Kalau bukaannya Ini Krannya Opennya Bukaannya Kita naikkan Jadi Kalau Krannya Kita buka Lebih besar Maka Nanti Decrease In Measurement Artinya Variable Yang kita Ukur Menurun Di sini Bisa ya Seperti itu Bisa saja Kalau misalnya Krannya Krannya itu Adalah Pendingin Krannya Krannya itu Adalah Pendingin Kalau kita Naikkan Posisinya Berarti Kita buka Pendingin itu Alirannya Lebih besar Maka Temperaturnya Akan Turun Berarti Hubungannya Adalah Reverse Ya kan Kalau misalnya Krannya itu Mengatur Steam Pemanas Berarti Kalau Posisinya Kita naikkan Opennya Maka Temperatur Yang kita Ukur Juga Akan Semakin Naik Itu Berarti Hubungannya Adalah Direct Aksinya Adalah Direct Semacam Itu Demikian Juga Aksi Kontrollernya Ketika Yaitu Dia Merupakan Definisi Hubungan Antara Perubahan Perubahan Pada Variable Yang Diukur Dan Perubahan Pada Output Kontrollernya Ketika Variable Yang Diukur Itu Meningkat Makin Besar Output Kontrollernya Juga Makin Besar Itu Berarti Hubungannya Direct Kalau Hubungannya Reverse Itu Berarti Kalau Mesh Variable Itu Makin Besar Output Kontrollernya Justru Makin Turun Ini Kontroller Action Kontroller Ini Aksi Proses Ini Yang Proses Ini Yang Pengendali Aksi Pengendalinya Nah Disini Yang Jadi Kunci Konsepnya Adalah Aksi Controller Harus Berlawanan Dengan Aksi Prosesnya Artinya Apa Kalau Prosesnya Itu Direct Berarti Kontrollernya Kita Gunakan Aksi Yang Reverse Yang Kebalikannya Kenapa Begitu Karena Fungsi Controller Ini Nanti Adalah Menetraliser Perubahan Agar Prosesnya Stabil Maka Kita Buat Berlawanan Aksinya Nanti Akan Lebih Jelas Kalau Kita Beri Contoh Langsung Seperti Apa Pengendalian Pada Satu Kasus PID Controller Ini Algoritma Dari PID Control Ini Tidak Diketahui Output Output Yang Sebenarnya Untuk Membawa Proses Kepada Setpoint Atau Yang Kita Inginkan Setpoint Ini Adalah Proses Steady State Yang Kita Inginkan Posisi Yang Diinginkan Dalam Proses Itu Namanya Setpoint Misalnya Kita Tetapkan Suhunya 100 Itu Namanya Setpoint Dalam Proses Mungkin Terjadi Penyimpangan Suhunya Menurun Maka Aksi Controller Adalah Membuat Bagaimana Suhu Yang Menurun Tadi Menjadi Naik Menuju Kepada Setpoint PID Algoritm Harus Di Tune Up Harus Di Tune Harus Di Setting Harus Di Setting Nah Dalam Proses Pengendalian Ini Ada Dua Konsep Yaitu Ada Manual Ada Yang Mode Auto Ada Dua Model Manual Dan Auto Kalau Kalau yang Manual Itu Berarti Ada Human Operator Jadi Ada Operator Manusia Yang Adjust Yang Mengatur Output Untuk Mengoperasikan Proses Nah Mode Manual Ini Sangat Berguna Pada Keadaan Keadaan Tertentu Misalnya Pada Proses Startup Berarti Ini Saat Pertama Kali Pabrik Dijalankan Pabrik Pertama Kali Di Start Atau Jalankan Nah Ini Biasanya Startup Atau Saat Pertama Saat Pabrik Dihentikan Atau Matikan Jadi Proses Mematikan Pabrik Yaitu Saat Di Shutdown Atau Dalam Keadaan Emergensi Keadaan Tertentu Maka Digunakan Mode Manual Operator Untuk Melakukan Proses Startup Dan Shutdown Pada Mode Auto Biasanya Adalah Digunakan Ketika Proses Sudah Berjalan Bagaimana Controller Itu Algoritma Dari Manipulasi Output Menuju Kepada Setpoint Pada Keadaan Apa Setpoint Yaitu Keadaan Steady State Yang Diinginkan Keadaan Steady State Yang Diinginkan Maka Di sini Nanti Ada Beberapa Operasi Yang Kita Terapkan Algoritma PID Control Itu Ada Terdiri Dari Tiga Elemen Proposional Disebut Juga Dengan Proposional Gain Atau Simply Gain Kemudian Integral Disebut Juga Dengan Automatic Reset Automatic Reset Automatic Reset Dan Simply Reset Reset Kenapa Reset Kembali Kepada Setpoint Automatic Reset Berarti Dia Kalau Menyimpang Fungsi Integral Ini Fungsinya Untuk Cepat Mengembalikan Kepada Kondisi Steady State Misalnya Ini Steady State Kalau Output Proses Menyimpang Turun Maka Integrator Itu Akan Cepat Mengembalikan Ke Output Biar Kembali Ke Steady State Itu Disebut Dengan Automatic Reset Kemudian Derivatif Ini Adalah Menunjukkan Rate Kecepatannya Kapan Dia Kembali Ke Reset Mungkin Ada Yang Kembali Ke Steady State Mungkin Ada Yang Cukup Lama Ada Yang Cukup Lama Begini Baru Steady State Ada Yang Cepat Sekali Steady Steady Nah Itu Tergantung Dari Derivatif Maka Nanti Kombinasinya Bagaimana Kombinasi Pengendaliannya Bisa Saja Pengendalian Hanya Proposional Saja Walaupun Sangat Jarang Bisa Hanya Proposional Dan Integral Atau PI Dan Ini Yang Paling Sering Bisa Juga Proposional Integral Dan Derivatif Atau PID Atau Bisa Juga Proposional Dan Derivatif PID Yang Lengkap Berdasarkan Sifat 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 Proposional Itu Meningkatkan Sifat 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 Meningkatkan Maka Disebut Simple Gain Menaikkan Itu Proposional Ini Yang Pertama Proposional Mode Ketika Terjadi Error Penyimpangan Ini Adalah Error Ketika Terjadi Penyimpangan Error Maka Adanya Proposional Ini Dia Akan Memperbesar Ya kan Controller Outputnya Dalam Persen Ini Akan Semakin Besar Kalau Reverse Action Yang Dipilih Berarti Set Point Dikurangi Dengan Proses Variable Yang Terukur PVM Itu Proses Variable Yang Diukur Kalau Kalau Dia Direct Berarti Set Point Minus Dari Set Point Dikurangi PVM Atau bisa Katakan Itu Plus Sama Aja Bisa Bisa Dari Disebut Sama Dengan Proses Variable Yang Diukur Dikurangi Set Point Ini Untuk Yang Direct Kalau Yang Reverse Itu Set Point Dikurangi Proses Variable Yang Terukur Misalnya Set Point Adalah 100 Celcius Proses Variable Yang Terukur Adalah 80 Derajat Celcius Kalau Dia Dihitung Adalah Action Adalah Reverse Kalau Action Reverse Maka Errornya Sama Dengan Berapa Errornya Adalah Ini Set Point Ini Proses Variable Yang Terukur Maka Errornya Adalah Sama Dengan 100 Min 80 Yaitu 20 Derajat Celcius Ini Errornya Kalau Prosesnya Adalah Didefinisikan Action Adalah Direct Kalau Direct Berarti Errornya Adalah Sama Dengan 80 Dikurangi 100 Yaitu Min 20 Celcius Jadi Menjadi Tandanya Minus Ini Tandanya Plus Jadi Kalau Kebalik Kontrollernya Harusnya Reverse Tapi Malah Kita Setting Direct Maka Ketika Terjadi Penyimpangan Bukannya Kembali Kepada Steady State Tapi Malah Semakin Menjauh Itu Jir-jirnya Kalau Kita Salah Dalam Menentukan Action Controller Kan Harusnya Action Controller Berlawanan Dengan Action Proses Kalau Kita Mengontrol Pendingin Berarti Kalau Krannya Dibuka Makin Besar Temperaturnya Akan Turun Kalau Terjadi Penyimpangan Positif Temperaturnya Akan Turun Kalau Krannya Dibuka Makin Besar Berarti Kalau Temperaturnya Itu Berada Di Atasnya Atau Temperaturnya Itu Berada Di Bawahnya Set Point Seperti Ini Kalau Yang Dikontrol Adalah Pendingin Berarti Pendingin Dikurangi Atau Ditambah Kalau Kita Menginginkan Temperaturnya Naik Ke 100 Berarti Pendinginnya Malah Dikurangi Jadi Ketika Terjadi Penyimpangan Errornya Kalau Actionnya Adalah Errornya Adalah Direct Action Prosesnya Adalah Direct Ketika Pendinginnya Itu Makin Besar Maka Temperaturnya Malah Makin Turun Berarti Errornya Makin Besar Disini Errornya Makin Besar Kalau Pendinginnya Makin Besar Errornya Makin Besar Berarti Disitu Prosesnya Apa Reverse Pendinginnya Makin Besar Errornya Makin Besar Maka Action Kontrolnya Sebaliknya Direct Action Berarti Untuk Menaikkan Temperatur Dia Menurunkan Bukaan Kran Dari Pendingin Itu Sebaliknya Dari Prosesnya Ini Proposional Beberapa Proses Beberapa Perusahaan Biasanya Menyebutkan Proposional Ini Dengan Sebutan Proposional Band Atau PB Kalau Kita Menggunakan Camcat Nanti Disana Ada Dia Gunakan Setup Proposional Itu Menggunakan Istilah PB Proposional Band Itu Yang Yang Paling Sering Dan Satuannya Adalah Persen Persen Perubahan Input Yang Mana 100% Perubahan Adalah Pada Output Persen Perubahan Input Proposional Band Jadi Satuannya PB Itu Adalah Sama Dengan Proposional Band Satuannya Adalah 100 Per P Jadi P Output Sehingga Kalau Dimasukkan Dalam Controller Output Posisinya Adalah Seperti Ini Kan Yang Kita Cari Ini 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 Bias Penyimpangannya Berarti Ini Sama Dengan 100 Per PB P Ini Adalah 100 Per PB Kali Error Plus Bias Ini Ini Adalah Error Yang Tadi Kita Ilustrasikan Error Error Mau Tergantung Reverse Action Atau Direct Action Kalau Reverse Action Berarti Positif Atau Set Point Dikurangi Variable Terukur Kalau Direct Berarti Variable Terukur Ini Dikurangi Set Point Atau Sama Dengan Diberi Minus Disini Sama Rumusnya Tapi Depannya Minus Yang Ini Itu Kalau Direct Kalau Reverse Set Point Dikurangi Proses Variable Yang Diukur Itu Error nya Itu Proposional Mode Nah Dalam Action Controllernya Nanti Akan Tampak Seperti Ini Small P Itu Berarti Action Nanti Seperti Ini Terhadap Waktu Ini Adalah Set Point Atau Steady State Target Target Pengendalian Ini Output Ternyata Disini Kalau Kita Naikkan Proposional Band Output Akan Naik Output Akan Naik Lagi Lalu Akan Naik Lagi Cepat Sekali Dia Naik Tapi Biasanya Disini Dia Tidak Menuju Ke Set Point Itu Susah Maka Disini Dikatakan Terjadi Offset Terjadi Offset Offset Itu Adalah Ini Jarak Ini Terjadi Offset Offset Itu Dapat Dikurangi Dengan Meningkatkan Gain Atau Menurunkan Proposional Band Kenapa Proposional Band Karena P Sama Dengan 100 Per PB Kalau PB Turun Berarti P Naik P Adalah Gain Ini Kalau Ingin Membesar P Berarti PB Kita Kecilkan Bagaimana Bagaimana PB Ini Lebih Besar Ya Nanti Malah Menjadi Tidak Stabil Instability Terjadi Oscillation Atau Terjadi Begini Oscillation Kalau Gain Terlalu Besar Ini Fungsi Dari Proposional Controller Untuk Mengurangi Offset Maka Bisa Oleh Operator Human Operator Itu Dia Pasang Di Reset Ya Controler Itu Secara Manual Proses Band Di Reset Naik Proses Lagi Di Reset Naik Lagi Nah Sampai Pada Set Point Untuk P Konstan Lujuk Ke Set Point Ini Proposional Mode Bagaimana Dengan Integral Integral Atau Integrator Ini Dikenal Juga Integrator Itu Sebagai Automatic Reset Model Rumusnya Atau Transfer Function Nya Adalah Seperti M Kali Integral Error Terhadap Waktu Itu Output Dari Kontrollernya Output Kontrollernya Dalam Persen Kalau Kran Bukan Kran Rumus Error Error Sama Untuk Reverse Dan Direct Action Kontrollernya Sama Itu Set Point Dikurangi Ini Set Point SP Adalah Set Point Yaitu Keadaan Steady State PVM Ini Adalah Point Dari Variable Yang Measurement Atau Yang Diukur Proses Variable Atau Point Atau Proses Variable Yang Diukur Ini Integral Pada Pada Beberapa Perusahaan Controller Dia Menggunakan Satuan Untuk Tune Up Dengan Istilah Repeat Per Minute Atau Repeat Per Second Daripada Minute Per Repeat Atau Second Per Repeat Jadi Bisa Satuannya Frekuensi Repeat Per Menit Berapa Kali Per Menit Bisa Satuannya Second Per Repeat Atau Waktu Satuan Waktu Atau Satuan Frekuensi Kalau Integral Timenya Itu TM Itu Satuannya Adalah Minute Per Repeat Kalau Seperti TM Ini Berarti Repeat Per Waktu Menit Per Repeat Kalau Sepert Berarti Sama Repeat Per Minute Repeat Per Minute Repeat Per Minute Jadi CO Pakai Repeat Per Minute Itu Yang Sering Dipakai Maka Nanti Ketika Melakukan Setup Kita Harus Ingat Ini Kontrollernya Satuannya Apa Satuan Dari Perusahaan Itu Menetapkan Satuan Untuk Integrator Itu Apa Minute Per Repeat Atau Repeat Per Menit Kalau Minute Per Repeat Berarti Disini TM Berarti CO Itu Sama Dengan TM Integral Error DT Kalau Satuannya Adalah Repeat Per Menit Berarti Kontrol Output Itu Sepert TM Integral E DT Ini Ini Kan Beda Seperti TM Dengan TM Beda Kalau Ini Kita Perbesar TM Error Makin Besar Kalau Ini Perbesar TM Error Makin Kecil Mengecilkan Error Berarti Menuju Kepada Set Point Berarti Beda Action Kalau Kita Malah Setting Makin Besar TM Malah Semakin Besar Penyimpangannya Itu Berarti Dia Menggunakan Satuan Integral Time TM Begini Kalau Kita Perbesar Integral Timenya Kok Malah Errornya Makin Mengecil Berarti Dia Menggunakan Satuan Repeat Per Menit Seperti TM Ada Perusahaan Yang Menggunakan Kontrol Output Menggunakan TM Integral Ada Yang Seperti TM Kali Integral Seperti Ini Dan Nanti Maka Dilihat Dulu Di Dalam Manual Controller Yang Kita Set Itu Kita Jun Jadi Kalau Satuannya Repeat Per Menit Itu Sepert TM Repeat Per Menit Biasanya Disebut TR Maka CO Adalah TR Error Integral Dari Error DT Ini Untuk Panduan Kalau Nanti Anda Bekerja Kan Sebagai Operator Kita Harus Paham Konsepnya Nah Apa Fungsinya Dalam Pengendalian Integrator Itu Kita Bandingkan Dengan Proporsional Kalau Proporsional Cepat Dia Menaikkan Tapi Ada Set Point Disini Ada Penyimpangan Ada Offset Disini Terjadi Offset Penyimpangan Antara Set Point Dengan Output Controller Disini Output Controller Atau Co Ada Penyimpangan Antara Co Dengan SP Disini Ada Penyimpangan Itu Namanya Offset Kalau Menggunakan Controller Proporsional Saja Itu Memang Cepat Sekali Yang Merah Ini Adalah Output Dari Variable Yang Kita Ukur Set Point Ini Adalah Target Target Di Angka Ini Misalnya Target 100 Celcius Output Langsung Disini 80 Dalam Waktu 5 Menit Langsung Mencapai 80 Kemudian Dalam Waktu 6 Menit Langsung Mencapai 90 Tapi Kan Masih Menyimpang Dari 100 Tetapi Kalau Menggunakan Integrator Dia Memang Di Waktu 5 Menit Misalnya Ini 5 Menit Disini 6 Menit Kalau Pakai Integrator Di Waktu 5 Menit Memang Suhunya Masih Di Angka 100 Misalnya Target Suhunya Disini Berarti Masih Di Angka 60 Lalu Di Waktu 6 Menit Baru Masih Di Angka Berapa Ini Kira Kira Ya 80 Beda Dengan Proporsional Disini Sudah 80 Dalam Waktu 5 Menit Tapi Dalam Waktu Selamanya Atau Tak Beringga Dia Hanya Mampu Mencapai Di Angka 90 Tapi Kalau Menggunakan Integrator Yang Warna Biru Ini Integrator Saja Lambat Dia Untuk Menuju Ke Set Point Tapi Hasilnya Sangat Dekat Bisa Sampai 95 Celcius Sangat Dekat Dengan Target Lambat Tapi Akan Mencapai Target Offset Nya Kecil Sedangkan Kalau Proporsional Saja Cepat Sekali Tapi Ada Offset Dan Offset Nya Besar Terjadi Penyimpangannya Disini Besar Ada Perbedaan Performa Maka Kalau Kita Padukan Antara Proporsional Dan Integral Maka Harapannya Cepat Dan Offset Nya Kecil Seperti Harapannya Begitu Kalau Digabung Antara Proporsional Dan Integral Maka Integral Itu Disebut Dengan Automatic Reset Karena Dia Cepat Sekali Reset Ini Kembali Ke Set Point Kembali Ke Set Point Maka Disebut Reset Dia Bisa Mengurangi Atau Membuat Zero Error Itu Ke Zero Ya Kan Dia Bisa Cepat Sekali Punya Kemampuan Capable Of Drifting The Error To Zero Ya Kan Dia Mampu Membawa Errornya Itu Ke Nol Menuju Ke Zero Atau Set Point Tetapi Speed Respondnya Ini Sangat Lambat Dibandingkan Proporsional Saja Yaitu Ini Respondnya Ini Lambat Lebih Rendah Tapi Cepat Apa Dia Mampu Ke Set Point Tapi Lebih Lama Menuju Set Point Sedangkan Proporsional Lebih Cepat Tapi Tidak Mencapai Set Point Jadi Cepat Reaksinya Cepat Tapi Tidak Tepat Kalau Kalau Integrator Reaksinya Lambat Tapi Tepat Gambarannya Seperti Itu Lambat Tapi Tepat Yang Biru Itu Lambat Tapi Menuju Set Point Reset Kalau Yang Merah Memang Cepat Dalam Waktu 5 Menit Dia Sudah 80 Yang Biru Baru 60 Tetapi Di Waktu Akhirnya Nanti Dia Hanya Mampu 90 Sedangkan Yang Biru Mampu 95 Atau 97 Mepet Sekali Artinya Dia Bisa Reset Bisa Menuju Ke Set Point Dalam Jangka Waktu Yang Lama Kalau Keduanya Kita Gabungkan Harapannya Dia Cepat Dan Menuju Set Point Jadi Bisa Seperti Ini Gambarannya Jadi Bisa Cepat Begini Lalu Menuju Set Point Cepat Sekali Mencapai Set Point Itu Harapannya Kalau Kita Gabungkan Antara Proposional Dan Integral Ini Gabungan Proposional Dan Integral Maka Diharapkan Ada Action Yang Lebih Cepat Respond PI Controller Step Change In Error Cepat Error Cepat Menuju Ke Nol Error Menuju Ke Nol Nah Ini Performanya Perbandingan Performanya Yang Warna Merah Itu Adalah Proposional Saja Proposional Only Ada Offset Di Sini Penyimpangan Dari Set Point Atau Target Cukup Besar Kalau Proposional Saja Sedangkan Kalau Menggunakan Integrator Saja Dia Bisa Reset Bisa Menuju Set Point Offset Nol Tapi Lama Mencapainya Disini Bisa Dikatakan Kalau Ini 5 Menit Berarti Ini 10 Menit Baru Bisa Sampai Ke Target Set Point Sedangkan Kalau Pakai Proposional 10 Menit Belum Bisa Set Point Tapi Kalau Pakai Proposional Dan Integral Ternyata Di Menit Ke Berapa Ini Bisa Dikatakan Ini Menit Ke 7 Dia Sudah Set Point Berarti Kan Lebih Cepat Dibandingkan Integrator Saja Dan Responnya Juga Lebih Cepat Ini Pada Menit Ke 5 Dia Sudah Mencapai 90 Dibandingkan Kalau Integrator Saja Hanya Baru Mencapai Katakanlah Ini 80 Jadi Lebih Cepat Dan Mencapai Set Point Ini Gabungan Dari Integrator Dan Proposional Itu Contohnya Jadi Proposional Itu Jadi Disini Integrator Atau Konsep Penggunaan Dari PI Ini The Proposional Offset Is Eliminate Jadi Offset Ini Offset Pada Proposional Dikurangi Dengan Little Loss Of Response Speed Artinya Responnya Tidak Lambat Seperti Integrator Only Yang lambat Melandai Begini Dia Dia Bisa Dikurangi Lebih Cepat Jadi Responnya Bisa Lebih Cepat Itu Kalau Gabungan Antara Proposional Dan Integral Ini Proposional Dan Integral Sekarang Masih Kurang Satu Yaitu Derivative Bagaimana Dengan Derivative Derivative Controller Output Ini Adalah Derivative Dari Error Persatuan Waktu Derivative Time Itu Bisa Satuan Menit Atau Satuan Second Bisa Action Nya Anda Reverse Bisa Direct Bisa Error Positif Bisa Error Negatif Reverse Dan Direct Kalau Niverse Itu Error Positif Kalau Direct Error Nya Adalah Negatif Speed Responnya Increase Lebih Cepat Dibandingkan Hanya Proposional Saja Jadi Responnya Cepat Tetapi Dia Sangat Sensitive Hypersensitive Sehingga Menimbulkan Noise Gangguan Daripada Distarbennya Dia Malah Lebih Mengganggu Artinya Malah Semakin Tidak Stabil Tapi Cepat Responnya Ini Sifat Dari Derivative Error Sinyal Dari Steady State Jika Kita Kendalikan Dengan Derivative Controller Justru Marah Makin Makin Besar Dia Cepat Sekali Dia Bisa Makin Memperbesar Error Itu Untuk Menuju Ke Zero Itu Seperti Apa Ya Performanya Kita Bisa Dihat Performa Grafis Seperti Ini Performa Grafis Ini Lebih mudah Kita Memahami Disini Ini Kalau Proposional Dan Derivative Kita Bandingkan Proposional Saja Garis Merah Ya Ini Sudah Cepat Responnya Ya kan Tapi Dia Ada Offset Kalau Derivative Digabung Dengan Derivative Dia Lebih Cepat Lagi Tapi Masih Juga Offset Maka Kalau Kita Gabung P I Dan D Lebih Cepat Lagi Dan Menuju Atau Hilang Offset Karena I Integrator Fungsinya Menghilangkan Offset Ya kan P Dan D Mempercepat Respon P Dan D Mempercepat Respon Tetapi Kalau Hanya P Dan D Proposional Dan Derivative Nanti Akan Menghasilkan Offset Offset Ya Maksudnya Apa Itu Menghasilkan Offset Yaitu Ini Hasil Output Ini Ada Ini Namanya Offset Yang Tidak Sampai Ke Set Point Tidak Mencapai Target Jadi Kalau Set Point 100 Derajat Celcius Output Kontrollernya Hanya Sampai Ke 90 Derajat Celcius Jadi Ada Offset Set Errornya Adalah 10 Kita Gunakan PD Saja Untuk Mengurangi Itu Digunakan Bias B Set Dalam BVM Di Dalam Set Point Yang Yang sering Kita Peroleh Atau Yang Kita Dapatkan Di Lapangan Pada Proses Kontrol Itu Yang Slow Respon Nya Atau Respon Nya Lambat Apa Itu Biasanya Yaitu Pengendalian Temperatur Pengendalian PH Dan Pengendalian Komposisi Itu Biasanya Respon Lambat Dalam Proses Memang Lambat Ya Gak Bisa Cepat Kita Mengukur Komposisi Mengukur Temperatur Dan Mengukur PH Maka Kemudian Kita Gabungkan Ketiganya Yang Disebut Dengan Proposional Integral Dan Derivative Atau PID Sehingga Kontrol Outputnya Menjadi Gabungan Dari Ini Proposional Ini Integral Lalu Ini Derivative Ini Integral Ini Derivative Lalu Ini Proposional Jadi Proposional Error Kali Proposional Ditambah Dengan Derivative Integral Kali Error Ditambah Dengan Derivative Kali Error Juga Error Ini Derivative Ini Integral Error Ini Maka Akan Menghasilkan Output Controller CO Jadi Kalau Digambarkan Diagram Blok Seperti Ini Jadi Paralel Karena Plus Kemudian Kalau Kita Lihat Performanya Adalah Seperti Gambar Ini Ya Bagaimana Terhadap Offset Kalau Ini Adalah Titik Strip Strip Ini Adalah Set Point Atau Steady State Maka Kalau P I Dan D Yang Terbaik Yang warna Biru Inilah Yang Terbaik Set Dia Cepat Sekali Kembali Ke Normal Walaupun Terjadi Penyimpangan Tapi Dia Cepat Sekali Tercapai Set 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 Waktunya Lebih Cepat Dibandingkan Yang P Dan I Ya Memang Akhirnya Sampai Ke Set Set Point Tapi Disini Sampai Ke Set Point Lebih Lama Dalam Sisi Waktu Apalagi Kalau P Saja Malah Tidak Sampai Set Point Target Ini Target Target Ini Malah Tidak Sampai Terjadi Offset Disini Kalau Hanya P Saja Malah Menyimpang Kalau P Dan I Bisa Set Point Tapi Tercapainya Disini Di Titik B Sedangkan Kalau Menggunakan PID Bisa Di Titik A Artinya Lebih Cepat Maka PID Ini Merupakan Yang Terbaik Maka Biasanya Orang Langsung Gunakan PID Proposional Integral Dan Derivatif Karena Kinerjanya Lebih Baik Langsung Ketiganya Kita Set Memang Jadi Lebih Banyak Yang Diset Lebih Sulit Cepat Sekali Bisa Menghilangkan Offset Offset Gone Bisa Pergi Artinya Bisa Kita Kembalikan Set Point Dan Kalau Proposional Integral Derivatif Bisa Cepat Sampai Ke Set Point Di Titik Ini Sudah Dapat Set Point Itu Gambarannya Integral Integral Algoritma Dari PID Dalam Konsep Ini Nanti Ada Yang Interaktif Ada Yang Non Interaktif Serial Paralel Kemudian Kita Lihat Beberapa Fenomena Penting Yang Kita Perlukan Nah Di Industri Beberapa Algoritma PID Atau PID Controller Yang Dipakai Misalnya Menggunakan PLC Ini Adalah Semacam Alat Alat Controller Atau Chip Yang Dia Bisa Diprogram Program Metrologic Controller Nanti Ada P Mode I Mode D Mode Kita Set Dilakukan Set Up Disana Ada Beberapa Merak Semen Fuji Medicon Dan Lain Lain Nanti Kalau Anda Sudah Praktek Di Industri Mungkin Anda Akan Di Controller Akan Menemukan Konsep Controller Tadi Yang Penting Anda Tahu Ada Proporsional Biasanya Disebut Proporsional Band Ada Time Integral Integrator Time Lalu Ada Derivative Timenya Kalau Time Integrator Bisa Minute Per Periode Bisa Periode Per Minute Kalau DM Atau Derivative Nanti Satuanya Menit Berapa Atau Second Waktu Artinya Seberapa Cepat Dia Mau Percepat Ke Arah Set Point Ini Penerapannya Nanti Pada Beberapa Controller Bisa Set Liquid Pressure Control Bisa Juga Pada Liquid Level Control Gas Pressure Control Pada Temperatur Control Dan Sebagainya Oke Ini Untuk Dipraktekan Di Industri Tentunya Ini Cocok Sekali Kalau Kita Melakukan Kolaborasi Antara Kuliah Pengendalian Dengan Praktek Di Industri Bagaimana Pengendalian Dilakukan Di Industri Cocok Sekali Oke Baik Demikian Untuk Kuliah Kita Hari Ini Tentang PID Controller Sebenarnya Poin Penting Yang Kita Pelajari Dalam Konsep Ini Adalah Kita Memahami Performa Dari PID Controller Itu Kita Memahami Performanya Yaitu Ada Di Slide Berapa Dari Yang Menunjukkan Bagaimana Kualitas Controller Itu Nah Ini Kita Menunjukkan Disini Bahwa PID Itu Adalah Yang Terbaik Maka Biasanya Orang Pakai Langsung PID PI Lumayan Proporsional Dan Integral Lumayan Bisa Menghilangkan Penyimpangan Atau Offset Tapi Lebih Lambat Dibandingkan Dengan Derivatif Kalau Ditambah Dengan Derivatif Dia Bisa Lebih Cepat Menghilangkan Error Ini Performa Dari PID Controller Sebenarnya Cukup Sampai Sini Aja Sudah Paham Bagaimana Konsep Ini Lalu Nanti Kita Praktekkan Dalam Pengendalian Bagaimana Kita Lakukan Jumat Agak Cepat Bagaimana Prakteknya Kita Pakai Simulator Pakai KMCAT Salah Satu Yang Pernah Kita Praktekkan Menggunakan KMCAT Nanti Akan Kita Berikan Rekaman Videonya Simulasi Bagaimana Simulasi Pengendalian Menggunakan KMCAT Baik Demikian Untuk kuliah Kita Hari ini Semoga Bermanfaat Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh